Dakwaan Primer melanggar 340 KUHP, Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk keterangan saksi dalam berkas kami tidak perlu bacakan, namun langsung ke analisa fakta. Majelis Hakim yang kami hormati, Saudara Penasihat Hukum yang kami hormati, yang dimaksud dengan analisis fakta adalah batasan, bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut, apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditutupkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwani pada terdakwa sebagai berikut. Alat bukti keterangan saksi yang telah Satu yaitu Maharesa, Dua, Vera Marita Simanjunta, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjunta, Dievianita Huta Barat, Roslin Emika Simanjunta, Setuju, Sangga Parulian Sianturi, Rohani Simanjunta, Juni Artika Huta Barat, Novita Sari Nadiek, Indrawanto Basaribu, Susi, Dadian Witafulhak, Prayugi Itara Wikaton, Parkan Sabilah, Marjugi, Damianus Loba Koban, Dirianto Alias Kodir, Abdul Somad, Alfonsius Dua Roreng, Azan Romer, Nevi Avrilia Isbah, Isbah Aska Tilawah, Ahmad Sarul Ramadan, Viktor Kamang, Bimantara Jaya Diputro, Anita Amalia, Dwi Agustin, Raditya Adhiasa, Ritwan R. Soplanit, Sartini, 30, Martin Gabel Sahata, 31, Riva Usal Samuel, Reinhard Regens, Arsad Daiva Gunawan, Danu Fajar Subekti, Teddy Rohendi, Sulat Abo, Endra Budi Argana, Susanto Haris, Linggom Siahan, Agus Nur Patria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Beihuni, Audi Pratowo, Sopan Utomo, Panji Julvikar, Rikat Eliser Bedingang Lumiu, Riki Rizalwibowo, Beni Ali, Versi Sambo, Putri Candrawati, Sirajul Umam, Irwan Robit, Sugeng Butut, Wicaksono, Novianto, Rifai, Projiah alias Jiyah, Bahwa saksi nomor 1 hingga nomor 53 tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas tanpa kepaksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Dan saling melengkapi sedemikian rumpah yang membenarkan adanya suatu peristiwa merambah senyawa korban Noviansah Yusya Huta Barat dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama oleh terdakwah, kuat ma'ruh, dan terdakwah lainnya dalam berkas perkara terpisah atas nama saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizalwibowo, dan saksi Rikat Eliser Budihang Lumiu. Sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1, putir 27, pasal 1, 53, ayat 2, huruf B, pasal 60, ayat 2, dan 3, pasal 164, ayat 1, pasal 166, dan pasal 185, ayat 1, 4, dan 6, kuat. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 184, ayat 1, huruf A, kuat. Bahwa seluruh saksi dalam perkara tidak pidana ini, kecuali mereka yang merupakan saksi sekaligus menjadi terdakwah dalam yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, yakni saksi Ferdi Sambo, saksi Rikat Eliser Budihang Lumiu, maupun saksi Riki Rizalwibowo adalah saksi yang tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, maupun mengalami sendiri, mengenai suatu tindak pidana merampas nyawa korban Lofriansa Yosua Utaparat. Dengan rencana terlebih dahulu, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 65, garing PUU Romawi 8, garing 2010, tanggal 08 Februari 2011, telah menjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti yang sah, sebagaimana pasal 184, ayat 1, huruf A, kuat. yakni pasal 1, angka 26, dan angka 27, pasal 116, ayat 3, dan ayat 4, pasal 184, ayat 1, huruf A, kuat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak membenyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana, yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan demikian. Arti penting dari saksi bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksian itu relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Bahwa saksi dalam persidangan ini, sebagaimana saksi nomor 29 hingga 43, mulanya hanya mengetahui adanya tindak pidana, yang mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Ferdi Sambu, bahwa telah terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Yang terungkap pada kemudian merupakan skenario yang disusun oleh saksi Ferdi Sambu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sulap Abu, saksi Beni Ali, dan saksi Riva Usal Samuel, menunjukkan adanya suatu skenario yang disusun sebelumnya, mengenai posisi terdakwat kuat ma'ruk, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Maupun keterangan saksi Vera Simanjunta, yang menunjukkan adanya permasalahan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan para ajudan maupun ART, dapat dikatakan mempunyai keterangan yang bernilai sebagai saksi. Dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat, dengan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa saksi nomor 54 hingga nomor 57, telah memberikan keterangannya dalam penyidikan, namun tidak dapat hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut, Pasal 185 Y1 Kuhab, mengatur bahwa keterangan saksi sebaikalah bukti, ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Namun ketentuan ini tidak boleh dimanai secara mutlak, melainkan harus memandang aturan tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis. Yakni, dalam hal ini menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain, dalam sebuah peraturan perundangan-undangan. Pasal 162 Kuhab, mengatur mengenai saksi yang sudah pernah diperiksa, dalam tingkat penyidikan, namun tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan. Pasal 162 Ayat 1 Kuhab, mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangannya dalam tingkat penyidikan, kemudian berhalang hadir karena alasan meninggal dunia, tempat kediaman yang jauh, ataupun berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikan dianggap telah dibacakan. Kemudian, dalam ayat 2 diatur, bahwa jika keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah. Yang dinyatakan di dalam persidangan, keterangan saksi nomor 54 hingga nomor 57, telah memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang juga telah dibacakan tanggal pengambilan sumpahnya, beserta poin penting dalam berita cara pemeriksaan di persidangan. Sehingga, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 Ayat 1 Kuhab, aku hab.